Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Hartin masih di bab lingkaran matahari lanjutan di video sebelumnya nah kali ini kita akan membahas tentang menghitung jarak titik ke garis nah jadi misalkan nih kita memiliki sebuah titik, disini ada titik katakanlah disini titiknya adalah X1 sama Y1 kemudian disini ada sebuah garis nah garisnya disini kita anggap AX plus BY plus C sama dengan 0 kemudian kita disuruh menghitung jaraknya jarak dari titik ke garis itu kan berarti kita tarik dari titik ke garis sehingga dia ketemu tegak lurus disini ya nah yang ditanyakan disini adalah jaraknya ini berapa jadi untuk menghitung jarak titik ke garis disini kita ada rumusnya jadi jika diketahui titik P X1,Y1 dan garis AX plus BY plus C sama dengan 0 maka cara menghitung jarak dari titik ke garis rumusnya yaitu nah D ini D ini jarak dari titik ke garis ya jadi jarak dari titik ke garis kita misalkan sebagai D rumusnya yaitu harga mutlak AX1 plus BY1 plus C dibagi akar dari A kuadrat plus B kuadrat kenapa kok harga mutlak karena jarak itu gak mungkin negatif gitu ya jadi misalkan ditanyakan berapa jarak kamu dari rumah ke sekolah kan gak mungkin ya negatif 5 km kan gak mungkin karena jarak nilainya selalu positif jadi disini harga mutlak gitu ya nah nanti untuk aplikasinya ke soal lingkaran itu apa aplikasi ke soal lingkaran itu biasanya digunakan untuk menghitung jarak titik singgung ke pusat lingkaran atau jarak dari garis ke pusat lingkaran gitu ya nah langsung aja nih kita masuk ke contoh soal supaya lebih paham contoh soal yang pertama tentukanlah persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 2, min 3 dan menyinggung garis 3X min 4Y plus 7 sama dengan 0 gitu ya nah yang ditanyakan adalah persamaan lingkaran sedangkan kemarin sudah kita bahas bahwa persamaan lingkaran untuk membuat persamaan lingkaran itu kita butuh pusat sama jari-jari kita butuh pusat sama jari-jari nah disini yang diketahui adalah pusatnya pusatnya sudah ada jari-jarinya ada belum belum ada berarti jari-jarinya harus kita cari caranya gimana nah caranya ya menggunakan rumusan ini gitu ya nah nomor 1 persamaan lingkaran nah kita anggap nih disini ada lingkaran anggap lingkarannya ini bulat sempurna ya kemudian disini ada titik nah titik ini adalah titik pusat-pusat lingkaran pusat lingkaran itu dia titiknya 2, min 3 kemudian dia menyinggung garis nah disini ada garis kalau dia menyinggung garis berarti kan dia berpotongan di satu titik kan ya dia menyinggung garis 3X min 4Y plus 7 sama dengan 0 nah jadi kalau misalkan ada garis yang menyinggung lingkaran berarti kan kita bisa menghitung jarak dari garis ke lingkaran ya dimana jarak dari garis ke lingkaran ini sama aja dengan jari-jari ya nah jadi kita bisa menghitung jari-jari nih jadi jari-jarinya dia yaitu jarak dari titik ke garis nah sekarang kita hitung jarak dari titik ke garis nah rumusannya kan disini udah ada nih nah jadi titik pusat ini tadi pusat 2, min 3 jadi 2, min 3 ini dia pusat ini kita anggap sebagai X1 sama Y1 kemudian dia menyinggung garis garisnya itu 3X min 4Y plus 7 sama dengan 0 nah garisnya ini kan dia sebagai AX plus BY plus C ya berarti disini A nya itu 3 B nya itu min 4 dan C nya adalah 7 nah A, B, C ada X1, Y1 ada nah berarti kita tinggal hitung jaraknya nah jaraknya ini dia sebagai jari-jari ya berarti kita sama aja dengan menghitung jari-jari kita tulis dulu rumusnya A, X1 plus B Y1 plus C dibagi akar dari A kuadrat plus B kuadrat nah ingat ya disini A sama B disini bukan pusat ya tapi A sama B disini adalah koefisien dari si garis ini udah tinggal kita jabarkan aja sama dengan A, X1 A nya berapa? A nya 3 berarti 3 kali X1 nya 2 ditambah B B nya min 4 kali Y1 Y1 nya itu min 3 plus C C nya itu 7 dibagi akar dari A kuadrat plus B kuadrat A nya 3 berarti 3 kuadrat plus min 4 kuadrat gitu ya nah tinggal kita hitung berarti sama dengan 3 kali 2 itu 6 jadi harga mutrak 6 ini min kali min plus ya plus 12 plus 7 dibagi akar dari 3 kuadrat itu 9 tambah negatif 4 di kuadrat itu 16 udah tinggal kita hitung aja berarti sama aja dengan 6 tambah 12 tambah 7 6 tambah 12 itu 18 18 tambah 7 itu 25 dibagi akar dari 9 tambah 16 itu 25 akar 25 itu 5 berarti 25 dibagi 5 adalah 5 nah ketemu jari-jarinya adalah 5 nah sekarang pertanyaannya itu adalah tentukan persamaan lingkaran persamaan lingkaran jadi untuk membuat persamaan lingkaran itu kan kita butuh pusat sama jari-jari dimana rumus persamaan lingkaran yaitu x-min a kuadrat ditambah y-min b kuadrat sama dengan r kuadrat berarti x-min a pusatnya pusatnya kan dia 2, min 3 berarti x-min 2 kuadrat ditambah y-min b-nya min 3 berarti min kali min plus kuadrat sama dengan r kuadrat r-nya 5 5 kuadrat berarti x-min 2 kuadrat ditambah y plus 5 kuadrat sama dengan 25 udah selesai sampai sini karena yang ditanyakan hanya persamaan lingkaran tapi kalau yang ditanyakan adalah persamaan umum lingkaran berarti kita harus jabarkan persamaan ini menjadi bentuk umum lanjut ke soal nomor 2 lingkaran yang berpusat di min 3 koma P kemudian jari-jari nya 5 menyinggung garis 3x-min 4y sama dengan 8 berapakah nilai P nah jadi kan sama ya nomor 2 lingkaran yang berpusat di min 3 koma P jadi misalkan disini ada lingkaran nah pusatnya disini adalah min 3 koma P kemudian dia punya jari-jari jari-jarinya disini jari-jarinya itu adalah 5 nah kemudian dia menyinggung garis dia menyinggung garis nah menyinggung garis 3x-min 4y sama dengan 8 3x-min 4y sama dengan 8 yang ditanyakan adalah nilai P nilai P ini berapa nah berarti kan disini ada jari-jari kemudian disini ada titik disini ada garis berarti kan kita bisa menggunakan rumus jarak titik ke garis ya kan jarak titik ke garis nanti kita ketemu P nah kita tulis dulu rumus jarak dari titik ke garis jarak dari titik ke garis disini sebagai R ya D itu dia sebagai R rumusnya yaitu AX1 plus BY1 plus C dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya nah kita tulis dahulu disini pusatnya pusatnya itu dia min 3,p nah pusatnya ini kan dia sebagai titik titik itu kita anggap X1 sama Y 1 kemudian disini ada garis 3X min 4Y nah kan garisnya itu harus dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 ya jadi kalau ada garis 3X min 4Y sama dengan 8 maka 8nya pindah ruas min 8 sama dengan 0 jadi nanti kita bisa jabarkan A nya disini adalah 3 B nya adalah min 4 dan C nya adalah min 8 nah A,B,C ada X1,Y1 ada sekarang kita masukkan ke rumus ini jaraknya jarak dari titik ke garis tadi kan sama aja dengan jari-jari ya berarti 5 sama dengan harga mutlak AX1 A nya berapa nih hanya itu 3 berarti 3 kali X1 nya itu min 3 ditambah BY1 B nya min 4 dikalikan Y1 nya P ditambah C nah C nya disini adalah min 8 dibagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat A nya itu 3 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat nah jadi 5 sama dengan harga mutrak 3 kali min 3 itu min 9 ya min 9 min 4 P min 8 dibagi akar dari 3 kuadrat itu 9 plus 16 gitu ya nah kemudian 5 sama dengan min 9 min 8 itu kan min 17 min 17 min 4 P dibagi akar dari 9 tambah 16 itu 25 akar 25 itu 5 nah gini ya udah nih berarti tinggal kita pindah ruas aja nah kalau misalkan bentuk seperti ini nih dia kan dalam bentuk harga mutlak ya kalau dia harga mutlak supaya harga mutlaknya hilang berarti harus kita kuadratkan ya kan harus di kuadratkan ke 2 ruas sekarang kita kuadratkan ke 2 ruas supaya harga mutlaknya ini hilang ya berarti kalau dia dikuadratkan ini kuadrat sini juga kuadrat nah kalau dikuadratkan 5 dikuadratkan itu 25 sama dengan nah ini negatif kalau dikuadratkan ini kalau misalkan kita jabarkan dia bentuknya kan sama aja dengan negatif 17 plus 4 P gini ya per 5 kuadrat jadi ini kuadrat ini kuadrat gitu kan ya maaf ini kuadratnya di luar ya nah kan dia bentuknya seperti ini ini sudah kita kuadratkan nah sekarang ini kita kuadratkan masing-masing kalau misalkan dikuadratkan ini 25 ini negatif dikuadratin negatifnya hilang berarti tinggal 17 plus 4 P dikuadratin nah 17 plus 4 P dikuadratin 17 kuadrat itu berapa 17 kuadrat itu 28 9 kemudian 2 kali 4 P kali 17 2 kali 4 itu 8 8 kali 17 itu 136 P ditambah 4 P dikuadratin itu adalah 16 P kuadrat dibagi 5 dikuadratin 25 nah sekarang kita jabarkan kita cari P nya nah ini 25 akan pindah ya 25 kali 25 itu adalah 625 sama dengan 289 ditambah 136 P ditambah 16 P kuadrat nah jadilah dia bentuk persamaan kuadrat sekarang kita sederhanakan nah bentuk ini itu kan sama aja dengan 16 P kuadrat plus 136 P ini pindah ruas jadi 289 dikurangi 625 sama dengan negatif 336 sama dengan 0 nah sekarang kita jabarkan sama-sama dibagi 8 16 P kuadrat dibagi 8 adalah 2 P kuadrat ditambah 136 P dibagi 8 136 dibagi 8 itu 17 17 P dikurangi 336 dibagi 8 42 sama dengan 0 nah sekarang tinggal kita faktorkan nah ingat bentuk pemfaktoran yang depannya tidak satu itu kan sudah kakak jelaskan di materi pemfaktoran persamaan kuadrat bisa kalian cari di playlist kalau misalkan belum faham caranya oke karena disini 2 P jadi kita tulis disini 2 P disini 2 P sama dengan 0 dibagi 2 ya jadi kalau disini 2 ya 2 P 2 P bagi 2 kalau disini 5 berarti 5 P 5 P bagi 5 gitu ya oke sekarang kita cari yang perkalian yang menghasilkan 2 kali min 42 2 kali min 42 itu kan min 82 ya kalau ditambah itu menghasilkan 17 nah berarti kita dapat sama berapa nih 82 itu 21 kali 4 ya kemudian karena disini negatif karena disini positif berarti disini negatif gitu kan 21 kali min 4 min 82 dia 1 dikurangi 4 sama dengan 17 nah kemudian kita masukkan disini plus 21 sama min 4 nah sekarang yang bisa disederhanakan yang mana ini kan bisa disederhanakan nih 2 ini ya jadi 2P plus 21 dikalikan P min 2 sama dengan 0 berarti ketemu P sama dengan negatif 21 per 2 atau P sama dengan 2 nah sudah deh ketemu P jadi ada 2 kemungkinan si titik P gitu ya oke materi bab ini selesai kita lanjut di video selanjutnya yaitu tentang garis singgung persamaan lingkaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati